Bindi Barker di Jalan Berdeka, Kelurahan Pasar Baru, Kota Curup. Senin lalu, distaruh di pencuri. Isi toko diobrak-abrik oleh pelaku dan berhasil menemukan uang tunai puluhan juta rupiah yang disimpan korban. Dijelaskan Kasih Umas Polteris Rejang Lebong AKP Sinar Siman Juntak. Pencurian tersebut baru diketahui setelah salah satu karyawan hendak membuka toko. Ia terkejut karena pintu belakang toko sudah terbuka dan dalam kondisi rusak. Karyawan toko tersebut lantas mengecek meja kasir dan mendapati uang tunai dalam laci meja kasir. Tidak ada lagi. Karyawan minimarket tersebut juga mengecek barang dan didapati beberapa pak rokok sudah tidak ada. Terjadi pencurian pada malam Senin kemarin, malam tanggal 11 Maret di Alpangat, Pasar Tengah. Untuk saat ini sudah melapor di Polis Jang Lebong, di SPKT dan sudah ditindaklanjuti oleh Satres Kiri Polis Jang Lebong. Dan untuk pelaku masih kita melakukan identifikasi sesuai dengan yang ada di CCTV. Dijelaskan Kasih Umas, estimasi kerugian yang dilakukan karyawan totalnya mencapai puluhan juta rupiah. Pihaknya juga sudah mengamankan beberapa barang bukti diantaranya rekaman CCTV. Handri Waldinata, RBTV melaporkan.